Intro Total ada 37 WNI asal Jawa Timur yang berhasil dievakuasi dan dipulangkan ke tanah air dari konflik perang saudara di negara Sudan. Dari 37 WNI ini tiba di Surabaya secara bertahap sejak hari Minggu 30 April 2023. Sementara Rabu 3 Mei 2023 terdapat 12 WNI asal Jawa Timur yang dipulangkan dan dikumpulkan di Asrama Haji Sukolilo Surabaya sebelum mereka diantar pulang ke rumah masing-masing. Dari 12 WNI asal Jawa Timur ini 11 orang diantaranya pria dan satu wanita. Mayoritas mereka berstatus mahasiswa yang sedang menyelesaikan pendidikan tinggi dan tersebar di berbagai universitas di Sudan. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti dari kota Surabaya, Sidoarjo, Malang, Pasuruan, Blitar, Lumajang, Jember, dan Bojonegoro. Faris Maulana salah seorang WNI dari Sudan dan berstatus sebagai mahasiswa tingkat akhir di Sudan serta berasal dari kota Malang mengaku cukup lega bisa kembali pulang ke tanah air dengan selamat. Lantaran sebelumnya ia merasa was-was ketika berada di tengah-tengah kondisi Sudan yang sedang dilanda perang saudara. Karena itu apabila perang di Sudan masih bergecamuk dan terus bergejolak maka ia akan putuskan untuk melanjutkan kuliahnya di tanah air. Sudah semesta berapa? Saya sekarang semester tujuh, sudah tahun akhir sebenarnya. Tapi ya padahal Allah, mau bagaimana juga yaudah kita terima jawab adanya. Insya Allah kalau memang keputusan Allah yang terbaik, insya Allah ini yang terbaik. Dari kali yang pas kita tinggalkan, ya masih belum baik. Oleh karena itu makanya KPRI dan pihak dari Indonesia untuk memilih untuk evakuasi seluruh warga negara Indonesia dari Sudan ke Indonesia. Itu di tenang, tenang karena kan kebetulan di sana kan kita berada di tengah-tengah titik konfliknya. Gak jauh dari mana? Sekitar 1-2 kilo dari rumah itu titik keperangannya. Jadi pertama Alhamdulillah bersyukur sampai di sini dengan selamat, tenang, bisa bertemu dengan keluarga. Kedatangan 12 WNI asal Jawa Timur di Asrama Haji Sukolilo, Surabaya ini merupakan kloter keempat atau kedatangan gelombang terakhir dari total 37 WNI asal Jawa Timur. Kedua belas orang ini kemudian diantar ke rumah masing-masing oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemkot dari asal masing-masing dari 12 WNI ini. Stadi Setia, Surabaya TV Terima kasih telah menonton!